Kalau saya sih menyebut baik, ya karena ini kan sudah PR lama kita yang nggak selesai-selesai. Kalau kita harus lihat nundur deh, ini kan dimulai tahun 2012, era di mana Pak Purnomo Yuskiyantoro yang menghidupankan dalam bidang negara. Dan kalau kerjasama dengan Dikti, itu juga diadakan langsung sejak jalan Pak Purnomo. Waktu itu mari nyatakan dengan tegas oleh Pak Purnomo bahwa Dirijen Pothan itu membawahi pembinaan diri militer, kemudian Dikti melakukan pembinaan lainnya. Nah, tapi mungkin kerancuan tentang apakah ini wajib atau tidak, kita mesti lihat tentang PSD, Undang-Undang PSDN, tahun 2019. Kerancuan itu di Pasal 13 menurut saya bisa terjadi. Dulunya adalah pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Nah, padahal kan tadi diterangkan ini nggak wajib gitu loh. Tapi di Pasal 13 nyatakan nomor 1, pelatihan dasar militer ini wajib, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Kemudian Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelatihan dasar militer. Kemudian tiga pelatihan dasar itu secara wajib, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, diterangkan sesuai ketentuan mengenai pembinaan kemiliter. Jadi pasti kemarin itu terjadi kerancuan, karena satu hal bicara bela negara, satu hal bicara tentang wajib militer. Seolah-olah wajib militer. Mungkin wartawan baca tentang Pasal 13, tentang pelatihan dasar tadi. Nah, pertanyaan saya, kalau memang kita merefer kepada PSDN, undang-undang PSDN, apa, 2023-2029, 2019, kenapa tidak kita memasukkan saja ini ke dalam menwa justru. Karena dia jelas-jelas Pasal 13 mewajibkan pelatihan militer. Jadi jangan dicampur adukan dengan komcat yang fungsinya nanti bisa dia ke pertanian, tadi sampaikan Pak Daniel, bisa ke kesehatan, bisa ke mana gitu. Tapi lebih kepada menwa-nya langsung gitu. Kenapa saya harus angkat menwa? Karena begini, kekhawatiran saya sejak lama ya, misalnya waktu era Pak Rian Bizar ya, beliau menyatakan, bela negara itu sampai 100 juta orang. 100 juta orang target. Saya nggak tahu, akhirnya dicapai 80 juta kan, 100 juta kan. Tapi pertanyaan saya sekarang begini, semua lulusan bela negara diberi seragam tentara-tentaraan itu, dan lain-lain, dididik secara militer, ada yang menjangka pendek, ada yang panjang. Bagaimana fungsi pengawasan dan pengendaliannya? Evaluasinya seperti siapa? Siapa yang melakukan sekarang? Kalau di Amerika itu sudah, sudah, sudah ada apa ya, ada, ada lembaga yang bisa mengawasi mereka semua. Nah, di kita tuh nggak ada. Kalau menwa itu ada, di menwa hari ini, menwa tuh kita bisa, bisa trace kok, dari zaman menwa tahun 61, sampai sekarang, itu ter-trace sekali mereka jadi apa di mana sekarang. Kemudian proses menwa juga kan jelas, kalau di menwa itu, begitu mereka dididik militer, mereka jelas resimennya di mana, kemudian batalionnya di mana, komandannya siapa, setiap komandan resimen itu bertanggung jawab ke mana, dan masing-masing kodam, utamanya kodam Siliwangi waktu itu yang memulai, itu bertanggung jawab terhadap pendidikan ini. Jadi ketika mereka harus diserahkan pada saat negara keadaan darurat dan kemudian memerlukan komponen cadangan, mereka tuh tahu sangat dari perguruan tinggi mana, batalionnya siapa, komandannya siapa, resimennya apa gitu. Nah, ini yang menurut saya, ada-ada yang selama ini saya khawatirkan tentang belaan negara tadi, tentang fungsi, pengawasan, dan evaluasi, itu bisa ada di Menwa. Makanya menurut saya, kenapa saya tidak mengikuti undang-undang tadi, kalau betul ya, itu merupakan wajib pasal 13, soalnya itu di undang-undang kan loh, bukan wacana ya. Itu ya, kenapa nggak Menwa aja di rumah, dimasukkan ke situ gitu loh. Karena mengatur kader belaan negara dengan kampus, itu akan lebih mudah. Dia akan terseleksi, ya kan. Kemudian tes-tes, harus dilakukan. Jadi gini loh, jangan orang dididik militer, tapi dia secara-cara biasa dia nggak siap gitu kan. Apalagi dalam era sekarang yang saya khawatirkan, ini kan banyak juga partai atau organisasi yang punya LASKAR. Ya kan, usia mereka juga di usia 17-35 tahun. Anda bisa bayangkan, ketika mereka diberi pelatihan militer, tapi kesetiaan mereka tidak seperti Menwa, kesetiaan mereka kepada partai atau organisasi. Menwa beda, Menwa itu dia punya sumpah loh. Dan sumpahnya menurut saya itu sangat mengikat mereka, dan itu Menwa angkatan berapa aja sangat paham itu. Pancadharma Satya. Di Pancadharma Satya itu ada disampaikan bahwa mereka harus memegang teguh NKRI dan kepentingan nasional NKRI. Jadi mereka dididik militer, tapi jiwa mereka, teguh disiplin mereka itu harus kepada NKRI. Kemudian menunjuk ilmu pengetahuan. Jadi nggak bisa dia bisa fisik melakukan tindakan militer, tapi pengetahuannya nggak ada. Itu kan yang kita khawatirkan. Orang punya kemampuan keperajulitan, tetapi daya pikirnya kurang. Jadi dia emosi yang dikedepankan. Nah, di Menwa ini semua selesai gitu lah. Mereka sedarakan tahu menjawab, itu ada pasal-pasalnya. Ada Pancadharma Satya, satu lagi saya lupa ya. Tapi itu ada dua aturan resmi di Menwa sehingga mereka itu diseladakan bahasanya adalah dinamisaton dan stabilisator kampus. Dan itu yang kita perlukan sekarang.